selamat menikmati nah pagi ini aku jalan-jalan di kota Yogyakarta ini aku posisi di deket Tugu nah disini ada yang spesial lain daripada yang lain nah apa itu? ini adalah angkringan busiti nah angkringan busiti ini lain dari yang lain kalau yang lain itu paling ada gorengan terus apa yuk? sate-sate nan nah ini ada yang unik ini kenapa? nah ini jarang banget ditemukan di angkringan lain nah ini ada lemper ada lemper selain lemper juga ada umum godok eh, telor rebus telor rebus umum godok dan juga ada rengginang nah ini jarang banget ditemukan di angkringan tempat lain nah kemarin tuh aku juga pernah nyobain disini sekali nah aku kepincut sama tehnya tehnya itu mantep nah di sebelahnya juga ada duduk numarto nah ini kemarin juga sudah sempet tak cobain dan rasanya juga mantap nah enaknya aku bisa makan budek ini tapi aku nongkrongnya di angkringan nah aku kan kurang seneng aku suasanya seneng suasanya angkringan ini nah aku makan budek nah aku sampai makan budek aku sampai panas ngecipi lemper kalau telok godok ya di sini ya wah sudah mesti mantap apa ini suasanya suasanya barudan ini detik-detik menjelang PPKM yang dibarkan detik-detik menjelang PPKM yang akan dinaikkan lagi statusnya ini yang naik bukan hanya status teman menjadi apa? terkasih baru aku ini tadi mantan tapi ini PPKM statusnya ya naik lagi sempet bumarto dibangin nih kebobo nah wuhi ya aku ini apa? mau nanti ya mau luur luur lokasi ini gitu ya di pasar kerangan jadi dekat Tuku Jogja dekat Tuku Jogja itu ada bahutaranya kan ada pom bensin nah di depannya pom bensin itu ada namanya pasar kerangan nah ini pas di kalau ini lokasinya pas di depan pom bensin di pas pertigaan ini ada langsung terlihat dari arah Tuku Jogja itu langsung kalau terlihat ke arah kiri langsung terlihat ada angkeringan Bu Siti sama gudeg bumarto untuk kalian yang klesir-klesir boleh panganan bilgo sarapan singgirit murah turunah mantap yang gini angkeringan Bu Siti sebalik gudeg bumarto tinggal scamping ini mudah m는ak 6 uang 6 6 6 8 9 9 10 Budok si Ahmad, Budok Sagan Aku setiap kos yang murah itu enak Budok Sumater Yang kering aneh yang kering aneh di situ Liane kan mesti rasanya terlalu manis Jemurnya terlalu manis Ini Nurapati manis banget Aku sih rasanya pas Ini lempar kan gua aku ya bu, tak persen gua aku Betul, kayaknya mbaknya Mbaknya betonan budok tapi makanya lempar Kemen perhatian adonan budok Lempar berarti gak mau gabun tau, di abun bawak Abun ayam Ini aja mbak Bo-bo-bo-bo Bo-bo-bo-bo-bo-bo Tidak sempit Siapa masin? Gak? Gak! Anu Niki ini sini ketan apa berat disiiki ini bukan kar karagendara ini apa lho ini karagendara karagetan iya orang binangan hari ini cek di maka mengaruh karak jos gandos wah aku udah ditiru-tiru cak ibebe katakan ini jos gandos ini tetap mantap cek di tempat yang mantap ini 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 sama satu ini gong dari lu boleh membuatkan sampai hidup saya masih di menurut 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 kita berasa ao itu monggok jadi monggok terkenal ya ini Cokro kan urung pasti terkenal apa sih yang ngerti Umbil Cokro? yang ngerti Umbil Cokro? komen-komen di bawah nanti tak review Umbil Cokro nah aku favoris daripada Pongkok aku lebih seneng Umbil Cokro disini wah ada yang berwarna 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 ya lu cukup semuanya baik aku tidak akan fokuskan dengan emanku karena apa? makamannya enak jadi lempar-leparan jos gandros garinganannya ya saya apa-apa ini? aku tidak fokus ke rumahnya jauh sampai jumpa di lain perjalanan semuanya mantap oh iya guys ternyata ada yang kelewatan nah disini tuh lain dari yang lain ya guys ya kalau di tempat lain itu paling gudeg tahu tempe telur ayam nah kalau disini ada juga namanya telo areh nah ini adalah telopohong atau ketelapohon ubi pohon nah ini yang direbus dan direndem di tempat gudeg itu nah nanti pakenya yang areh itu ya bud ya pakenya areh aku belum pernah nyobain sih rasanya kayak apa tapi kok sepertinya menggoda sekali ini nanti coba saya cicipi seperti apa rasanya rasanya bikin niler ya hmm mantap sekali ini gua sudah ini ya guys ya sudah ngambil garpu aku mau nyobain seperti apa rasanya kok kayak eh huh menggoda banget namanya telo areh telo areh telo yang di rendem di tempat gudeg di woi mantap sekali coba hmm mak nyus mak nyus mak nyus ini di rendemnya berapa lama bu? iya 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 seharian oh seharian pantas kok ini merah iya 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 abang buhune meresap sampai ke dalam itu wah mantep mantep banget ya po nah coba iya 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 dipotong-potong apa sudah potongan tadi tuh belum potongan berarti dipotong lagi sendiri ya pokoknya mantap jadi kalian yang pengen nyobain menikmati duduknya sama nyobain lezate telo arehnya kalian harus datang ke duduk Bumarto depan Pembensin jalan AM Sanghaji nomor berapa bu? pokoknya simpelnya di deket Tugu Jogja di depan Pembensin Keranggan di deketnya Pasar Keranggan nah itu ada pertigaan di depan Pembensin pas itu kalian lengok ke kiri nah itu sudah ada namanya duduk Bumarto kalian wajib cobain kalau nggak cobain pakar Pembensin pas itu aku tidak bisa ya presna pereks diraku orang bisa iya apa lagi apa pacar misrangan di saat temani aku selamat menang saya dalam saya selamat di selamat